hai oke selamat pagi ya teman-teman ada penonton kamil motor kita ada 4068 kemarin sudah diganti ini ya Nah ini sudah diganti blower kemarin jadi seperti biasa yang rusak adalah resistannya ya jadi resistan apa transistornya yang buat ngatur besar-kecil ini rusak udah diganti pakai ini jadi gantinya komplit ya karena tidak ada jualan resistannya ini motornya masih bagus masih kencang tapi eh tidak jalan karena resistannya tidak on ya jadi ini kan yang kabel empat ya kabel empat nah seperti ini kabel empat jadi yang dua yang satu positif yang satu negatif ya Nah terus yang Hai yang duanya dari sini ya dari situ untuk ngatur besar kecilnya untuk trigger ini ya tapi yang 36 kabelnya jadi tiga yang kecilnya kabelnya satu untuk regernya terus ya itu ya ini sudah hidup kecilnya sudah diganti ya ini sakut lupa eh terus yang sering rusak D8 itu adalah blower ya eh apa extra pen ini lagi di service lagi tunggu tunggu aja lagi di service sama mangecep jadi ini diketok motor ya kalau nggak diketok nggak muter jadi lagi jalan dia berhenti sendiri yang sana ketok motor lagi berarti arangnya ya nggak tahu bisa di service atau nggak lagi dicoba ya mesinnya tidak ada masalah sih terus yang ini merah ini D8 juga D8 bagus ya baru cat kemarin service ini ini kera kemarin loncar sekarang udah diservis udah oke ini metik yang ini yang tadi manual yang ini kita cerita D8 aja ya 406 D8 kalau yang ini keluhannya kecil-kecil ya keluhannya itu cek air katanya sepah kurang tapi memang belum ketemu katanya sering kurang ini tapi udah didongkrak udah dilihat itu belum ketemu Hai taruh kecil-kecil yang betulin ini ya sudah nah betulin kemarin ya ini susah ya agak memblek mendingan tapi jadi betulin sedikit mirror juga nggak jalan sudah kita betulin jadi yang ini yang yang sebelah kanan coba kontak sekali aja oke kemarin yang sebelah kanan tidak mau sekarang sudah sudah jalan ya kemarin dari suitenya sudah dibetulin kotor seperti biasa yang kiri sudah oke ya itu aja kemarin kurang rapi ini tapi udah diikat lumayan ya ini D8 masih banyak yang pakai D8 ya masih oke oke masih enak padahal yang otomatik itu enak cuma ya metiknya yang D8 itu agak sulit ya cari X Singapore nya di temen sih masih punya X Singapore ada dua unit buat metiknya ya karena metiknya beda sama D9 D9 dia AL4 lebih banyak ini agak sulit ya makanya banyak yang dirubah jadi manual jadi manual nggak papa kalau misalkan dia rusak ya rubah aja jadi manual yang copotannya banyak yang manual dirubah jadi manual jadi mobil masih bisa dipakai lagi ya seperti itu tapi kalau mau tetap metik kemarin itu ya sama sekitar 12-15 jutaan ya untuk X Singapore nya kalau pas lagi ada ya kalau lagi nggak ada susah kalau di repair lebih mahal jadi cari X Singapore tapi dengan catatan yang masih bagus ya ada garansi seperti itu mungkin itu ceritanya untuk yang D8 lagi nunggu extrapen yang mobil yang belakang tadi ya itu nanti kalau pas datang kita cobainnya blower sama si apa tadi blower sama extrapen ya kita kita lihat low high nya ya udah cerita aja ini mobil yang enak sama D9 D8 kan basicnya sama ya jadi platformnya sama cuma beda sedikit sedikit aja sok leker sama sub arom-aram sama mesin tipenya sama jadi tidak ada beda cuman rasanya ya karena platformnya mirip-mirip mungkin tidak jauh beda mesinnya mesinnya rewelannya sama mesinnya sama kan acunya sama malah yang tipe ini tidak pakai IMO yang ABSnya besar dia ABSnya kuat ini tidak pakai IMO jadi bebas buka-buka kunci tuh itu aja ceritanya ya kalau yang nanti yang mau Minang D8 mobil enak menurut saya karena pernah saya pernah pakai dua kali oke cuma memang dimensi besar dan Vc-nya besar untuk D8 itu memang ada yang lemang ada juga yang standar lemang biasanya tandanya joknya kulit terus pelaknya seperti ini aloi ada poklem tapi yang ini juga eh tidak lemang standar dia pelaknya dok pakai dok dan tidak ada poklem tapi poklem dan pelak bisa diganti ya jadi kalau nanti beli yang standar ya pelak bisa digantikan sama aja terus pelak si poklem bisa diganti terus jok bisa dibungkuskan sama aja ini kayak gini kan kayak ini dibungkus pakai kulit atau diganti pakai kulit sama aja seperti itu ada dua macam si V8 tahunnya dari 97 sampai 99 dan 799 ya ya hampir tidak ada perbedaan ya dari tahun 97 sampai 1992 tahun itu hampir tidak ada perbedaan hanya mungkin bedanya di sini eh di yang ini kan besar nih ada yang kecil nah kalau yang kecil itu sudah Immobilizer jadi ada yang belum Immobilizer ada yang belum ada yang ininya plastik ada yang sudah besi eh ada yang plastik ada yang besi kalau yang besi itu model lama kalau yang plastik model baru maksudnya lebih baruan ya ada dua macam itu aja tapi secara tipe mesin sama tipe ecu sama ya seperti itu saya sudah lebih jelas di sini itu interiornya perbedaannya dengan yang yang D8 kalau eh dengar D9 kalau yang D9 kan sudah digital ya AC nya ini nggak putar-putar seperti ini tapi sudah pencet-pencetan tipnya juga sudah indas kayak model indas gitu ya bentuknya rata gitu tapi banyak juga diganti akhirnya pakai yang model D8 karena bisa diganti-ganti tip kalau yang indas kan yang model D9 tidak bisa diganti-ganti tipnya ininya sama ini setir sama ini kisi-kisi AC sama di sini sama cuman diganti pakai tombol buat hasil ya seperti itu ya untuk perbedaannya ini pennya lagi dipasang ya bautnya tiga sini nih ternyata ya kalau udah dipasang ada kita coba masangnya sih harus buka ini inner inner ini apa namanya nih yang di di atas radiator harus dilepas bautnya 4 baru kita bisa tangan masuk untuk buka motor bautnya ya nanti kita coba sudah dipasang mau dihidupkan di kecilin itu seorang lagu barat kena copyright oke oke takar belum dibetul dulu katanya jadi pen dulu gicil pen sama blower ya berarti ya berarti ya hidupnya Oke oke itu masih melihat juga relaynya ya Bang lihat-lihatnya lihat deh soalnya yang low-nya kata kalau masalah kemarin tidak bisa langsung ke highspeed motor beli ini suitnya gini nah gitu ya jadi pas dilihat tuh nanti kita mempenerin aja kabelnya jadi sambung-sambung posisi kabelnya salah salah yang mana 30-30 tuh kecil banget harusnya besar ya nanti kita ganti ini ini masih bisa dipakai kabelnya diganti itu keluar wain aja masih rumahnya masih bagus yang ini udah rusak mau diganti ya tapi ganti aja dua-duanya daripada nanti rusak lagi jadi muternya pantasan tidak mau tidak mau low-low ya langsung high jadi karena salah posisinya memang langsung sih langsung dikasih itu dibuka dikasih disini aja ngasih sambung-sambung dari kabel aslinya itu mau diberesin ya yang pasti kalau yang pasang relay sedikit aja ya di sini kan ada kabel kabel kecil besar dua besar dua kecil kalau besar kecil bisa aja nggak dicek juga nggak apa-apa taruh disini satu disini satu kalau yang besar kalau kecil samping-sampingnya di blok dibalik apa-apa kalau Eropa enaknya gitu ya kalau pisut maksudnya kalau kabelnya empat biasanya begitu karena dia hidupnya ini kesini yang buat ngertipinnya ini kesini kita jadi bisa kalau nanti misalkan lupa bingung ya itu aja pasangnya yang besar itu dari sini ke ini besar-besar kabelnya yang kecil-kecil di sini kabel asli tuh sudah diganti ini sudah lebih keren ini juga diganti sudah lebih keren mendorong kuat ini kita pasang ke relay yang empat kaki kecil radionya sih ini ada radio sih soalnya ntar kena copyright ntar dipotong penghasilannya oke yang ini yang lima kaki harus lima kaki juga mana 87 ini yang ntar yang hitam mana yang dari kita tadi tadi bawah tadi nah ini kek ini aja nih aslinya nih kartier ya yang yang pakai bos takut kakinya beda oke nih kartier yang diganti berapa tadi satu berarti dua yang ini ini sama ini Oke coba di kartier-kartiernya asli tadi pakai bos takut nggak kuat kalau panas dia rusak ini lagi gitu kita ganti pennya nanti nggak enak ya kalau nanti mati lagi kalau ini nggak dicek nggak dikuatin kan yuk 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 tulang lakset itu starter juga agak batu yuk Oke pasang AC nah kalau oke ya udah low ya Bang lo kan sudah low nanti biasanya kalau udah panas dia akan high ini sudah normal berarti tadi masalahnya di rumah relay dan relainya ada yang salah pakai mobil Jepang kakinya beda coba melihat yang 30 nya mana ini nah harusnya 30 nya disini dia di samping jadi bedanya untuk kebakar juga jadi harus sama 30 nya disini 87 sini jadi harus dilihat kalau mau pakai relay yang merek klien lain lain selain kakir yang bikin sama kan kalau beda nanti ngaco bisa-bisa konslet ya oke ini udah mau udah oke terus udah pakai AC si kemarin ke ganti blower blowernya kemarin besar anginnya sekarang sudah bisa diatur udah dingin AC nya dan bisa diatur gede kecilnya udah oke kalau bisa nih jangan terlalu gede ya karena panas kabelnya kalau udah dingin setengah ya setengah aja biar awet kalau sering kekenceng kabelnya panas konslet gitu nya si konektornya sering rusak ya lebih kalau sekali gak apa-apa tapi kalau manteng paling cepat kebakar soketnya gak kuat ya salah mungkin si konstruksinya awalnya gitu loh ya ini sudah low kita coba mau high kalau mau high enggaknya kita lepas soket yang soklat ini masih berat ini nya masih satu akhirnya bisa cek ini siap screen siap ini ada screen pen dilihat dilihat kita lihat mau coba ya kemungkinan relay nya kita lihat kita lihat kita sudah cabut dulu kalau ni yang high mau ya oke oke yang cabut dulu cabut cabut Hai makhluk Hai yang ini sekarang ini dulu eh bumi ada gak tulisan bunyi enggak wajah ada bunyi enggak Oh kenor wang coba ganti aja yang ini yang mana yang tadi satu lagi mana yang tiga puluhnya di nah akhirnya jelek Oke sudah diganti pulang Oke saya lagi yang bau nah ini hai oke ya oke cara ngetesnya lepas ini kalau ngetes seperti itu ini pakai AC gak? belum, itu pakai AC pakai AC dia low ya sudah oke sudah bagus jadi tinggal ngeraguin saja ini pakai AC dia low mau maka kan low-nya baiknya mau jadi sudah oke jadi itu dulu ya kekerjaan ini terima kasih sudah nonton nanti kepanjangan videonya sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.